Di video ini saya akan membandingkan dua controller untuk DJI Telo. Yang pertama adalah Gemshear G4S, yang kedua adalah Gemshear T1D, sekarang apa perbedaannya secara fisik, seperti ini secara fisik, tampak depannya, tampak atasnya, seperti ini, tampak bawah, tampak samping. Nah untuk Gemshear G4S ini, dia ada karet ini ya, jadi nggak licin. Nggak ada lapisan karet, nggak licin, ya kalau ini, tapi bukan karet sepertinya tapi nggak licin juga sih. Coba kita buka untuk HP holder. Tinggal ditarik. Ini Gemshear. Lalu, sticknya. Bagaimana dengan stick T1D? Gemshear G4S ini lebih halus. Lebih halus dia ya, kalau digerakkan lebih halus. Kalau T1D ini agak kaku. Agak kaku itu agak keras gitu ya. Kalau ini lembut sekali ini. G4S ini agak lembut. Kalau ini agak kaku atau agak keras. di sini tombol power. Ini tombol power. T1D tombol powernya di sini. Pekan. Nah ini indikator baterai. Ini indikator baterai. Untuk ngecas baterainya ada di sini. Dengan menggunakan kabel data. Gemshear T1D ada di sini. Untuk ngecas baterai. Untuk mematikan ditekan beberapa detik. tekan beberapa detik. Nah itu. Pembedaannya. Kalau dipegang. Kalau saya sih lebih enak ini dipegangnya. G4S. Lebih enak dipegangnya. agak membesar dia di sini. Terus. Perletakan tiga jari ini. Enak. Lebih enak. Daripada ini. Buat saya ya. Lebih enak. memegangnya G4S. Daripada. T1D. Nah sekarang bagaimana cara connect. game. Game. Dua game sini. Ke Telo. Nyalakan Telo. Kemudian. Paket data. Dimatikan. Wifi on. Bluetooth on. Ini G4S dulu. Ini sudah connect. HP dengan Telo. Saya nyalakan G4S. Sudah terconnect. HP dengan Telo. Sekarang kita connect HP dengan. G4s ada di setting disini ada bluetooth control setting tinggal dipencet disini terbaca gameshear G4 kita pencet nah dia sudah terkonek kalau terkonek lampunya ini nyala terus karena nya sudah terkonek dan anda bisa langsung menggunakan gamepad ini kontrol ini untuk mengendalikan pillow sekarang kita coba ini biarkan saja nanti selama 2 menit dia akan mati sendiri kalau tidak konek sekarang konek dengan T1D kita on on oke masih connect kita ulang Telo oh ininya hidup nah terkonek hp dengan Telo lalu kita ke setting ke bluetooth control setting lalu kita game control bluetooth setting oh lupa-lupa ini bluetoothnya belum dihidupkan sekarang dihidupkan detail setting bluetooth control dah sini ada game shield oh game shield game oh ini harus dimatikan dia masih terbaca tadi nah ini sudah connect tuh game shield T14D kita pencet sudah connect sekarang ya 100 connected anda bisa langsung mengendalikan Telo dengan T1D ya itu itu dulu sedikit perbedaan controller game shield G4S dengan game shield T1D dan cara koneksi dengan aplikasi Telo koneksi game shield dengan Telo terima kasih telah menyaksikan video ini semoga bermanfaat kalau anda suka anda bisa like video ini dan dan bila anda ingin berlangganan channel saya anda bisa subscribe sehingga kalau saya ada video yang baru anda akan mendapat notifikasi anda akan mendapat notifikasinya terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati